Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel TV Channel seputar pendidikan pada kesempatan kali ini Saya akan menghasilkan Cara mengisi riwayat penghargaan Di situs mysapk.pkl.go.id Oke teman-teman Setelah masuk teman-teman langsung Klik menu Pemutahiran data mandiri Setelah itu teman-teman Pilih riwayat penghargaan Nah Bila teman-teman punya Riwayat penghargaan Teman-teman klik tambah baru Setelah itu teman-teman Masukkan jenis penghargaannya Di sini akan ada Jenis penghargaannya Dari bintang RIA di Pura RIA di Pradana RI utama Terus ada karya satya 20 tahun dan sebagainya Sampai bintang Jawa utama Seperti itu Setelah itu teman-teman Masukkan tahun perolahannya Misalnya teman-teman Teman-teman memperoleh Tahun 2020 Teman-teman Tuliskan tahun 2020 Setelah itu Nomor surat keputusannya Kemudian tanggal surat keputusannya Teman-teman input Setelah itu Teman-teman klik lanjutkan Setelah di klik lanjutkan Teman-teman akan disuruh Upload data pendukungnya Itu data pendukung Berupa Penghargaan yang teman-teman Peroleh Setelah itu Yang terakhir adalah Ringkasan Ringkasan berupa Masukkan data dari jenis penghargaan Sampai tanggal surat keputusannya Setelah itu klik selesai Nah teman-teman Kalau tidak mempunyai Riwayat penghargaan Teman-teman Langsung klik data Riwayat penghargaan Sudah sesuai Karena saya tidak mempunyai Riwayat penghargaan Saya langsung klik data Riwayat penghargaan Sudah sesuai Di sini akan muncul Konfirmasi apakah Anda Yakin tidak mempunyai data Untuk riwayat ini Teman-teman Klik Klik Iya Nah Yang tadinya Tulisannya belum selesai Di riwayat penghargaan Setelah diklik Teman-teman Tampilannya akan menjadi Selesai Oke Demikian tutorial dari saya Cara Mengisi riwayat penghargaan Di situs MySAPK.PKN.co.id Jadi hari saya Subskan Bila itu Fikwalidya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh